Luna Maya itu cantik sekali ya. Terus kepribadiannya tuh gue tuh suka. Jadi gue selalu ngeliat nyokap gue tuh selalu kerja. Gue gak pernah ngeliat nyokap gue tuh gak kerja. Selamat datang bersama gue Marko Meng di Menggwes. Kali ini gue mau bahas, mau berjumpa. Kita mau menggwes bareng sama sobat gue. Ganteng, aktor. Udah gitu belakangan ini lagi banyak berita-berita percintaan tentang dia. Apakah dia lucu? Sebelum syuting kita melakukan protokol kesehatan. Swap test atau PCR di quick test. Baik kru, tim. Nah pokoknya semuanya lah supaya kita syutingnya aman. Oke? Ikutin terus ya di Menggwes. Yuh! Wah! Morning! Hai semua! Ini gue mau ngajak lo ke kantor gue. Iya boleh boleh. Ini kan udah deket kantor gue nih. Nanti kita bisa duduk-duduk disitu. Oke oke oke. Bisa ngobrol disitu. Boleh boleh. Karena gue belum pernah kesitu sih. Nenggwes mau ngobrol apa boleh. Iya. Ayo. Akhirnya hari ini gue mau ngusik Dimas. Rumpi asik di rumah Ungara. Sebenarnya sepeda itu hobi. Apa karena kita masih lagi jamannya pandemik ini? Kayaknya ya awal-awal pandemi itu kan kita 3 bulan gak keluar rumah tuh. 3 bulan gak keluar rumah terus kayaknya gue lumayan stress juga kan. Jadi nyari alasan supaya bisa keluar sebetulnya. Jadi waktu itu gue liat Richard. Richard lagi goes. Dia juga kayaknya baru mulai sih. Baru itu baru. Baru mulai. Terus gue tanya eh naik sepeda kayak gimana chat gitu gini-gini. Terus udah. Jadi gue pertama kali beli sepeda tuh ditemenin sama dia. Awalnya tuh gue kayak kagok banget. Gue tuh takut. Jadi gue juga terakhir naik sepeda mungkin SD kali ya. Jadi udah lama. Terus lo di depan pakai road bike. Langsung road bike. Dan gue tuh gak pernah boleh bawa sepeda. Iya gue tuh gak pernah boleh bawa motor sama nyokap gue gitu. Jadi. Enak mami. Gak juga cuman. Di keluarga gue emang gak pernah bawa motor gitu. Jadi. Kita. Gue tuh gak biasa sama di jalan. Terus gue tuh dari pertama kali punya mobil gue gak pernah nyetir. Jadi gue tuh selalu punya supir. Bukan. Bukan bukan bukan. Karena dari awal punya mobil. Dari awal punya mobil kan udah syuting. Udah kerja. Ya kan beli mobil dari hasil kerja kan. Jadi. Udah punya supir gitu. Jadi gue tuh gak biasa sama jalanan dulu Neng. Takut banget tau gak. Gemeteran gue tuh di atas sepeda. Sepedanya tuh sampe gemeter gitu. Jadi. Dulu. Latihan dulu dua bulan. Dua gue sama siapa-siapa. Pakai trainer. Iya. Sama pelatih gitu. Tapi gara-gara diamin sepeda. Wah. Dia jadi banyak dikagumi sama cewek-cewek cantik. Jadi. Salah satunya ya. Sekarang lagi rame ini nih. Gue sebenernya mau nanya sih. Sebagai vokilin netizen. Ya kan. Neng gue sih ini mau nanya. Terus sama Luna itu gimana sih. Kok tiba-tiba bisa rame. Ya gak tau sih. Kebetulan aja. Kalo sama Luna kan sebetulnya memang. Temen baik banget juga. Jadi. Kalo misalnya mungkin temen-temen. Perhatiin nih. Mungkin Konek juga tau lah ya. Gue tuh sama temen-temen artis tuh jarang. Jarang main gitu. Yang misalnya. Main banget gitu. Kecuali beberapa orang aja. Soalnya kadang kan gue liat dari beberapa. Ada postingan di IG. Itu postingan kan romantis. Tiba-tiba dibales lah. Sama si Lunces itu. Gue sih. Ngeliatin komen-komen netizen itu. Bener-bener ya. Tapi mungkin. Ya. Ada berpikiran. Dimas karena deket. Atau Dimas sering jalan bareng itu. Mungkin ada project bareng. Gak ada. Atau mungkin ya. Kita gak tau ya. Namanya jodoh ya kan. Pasti netizen juga. Men-support sih. Gak mungkin lah. Karena komen-komennya baik banget. Karena yang satu single. Ini juga single. Ya gak tau single. Atau mas apa nih. Single. Nah sama-sama single. Itulah yang di pertanyakan. Gue sempet liat sih. Jadi gue kepoin. Sampai gue capture loh. Iya loh. Hah? Aku bisa ngeliatin kamu seharian. Kan gak ada tulisan siapa-siapa. Selah dibalas. Tos sendirinya. Emang. Oh dia balas ya. Gue balas lagi ya. Oh iya. Ini kan tos sendiri. Sementara. Apalagi. Ada gue postingan ini. Suatu hari akan ajak kamu. Yah gue bilang. Ini sih nyambung-nyambung. Ya tau lah. Netizen itu kan. Padahal gue emang. Kalau tulis-tulis caption. Suka kayak gitu. Iya. Gue juga sempet-sempet liat. Dan belakangan si Dimas itu. Kalau ini. Aku kerja dulu ya. Gitu. Iya. Nah itu kan. Apakah menuju ke. King of the Moon itu. Enggak juga sih. Enggak. Bener. Enggak ada. Enggak. Gue tuh gak pernah ngerancanain. Apa-apa. Serius deh. Dulu juga. Misalnya kayak. Eh. Apa. Digosipin gitu. Juga. Ya digosipin sama orang. Ya mungkin orang ngeliat kayak gimana gitu ya. Ya kadang-kadang kita juga mungkin ada kayak. Ya. Luna Maya itu cantik sekali ya. Terus. Kepribadiannya tuh. Gue tuh suka. Gitu ya. Ya baik banget sih. Orangnya baik banget. Terus. Buat gue dia. Tough gitu ya. Orangnya keras gitu. Dia tuh ngadepin apa-apa tuh. Asik gitu ya. Dan dia udah ngalamin macem-macem. Jadi. Gak ada salahnya juga dong. Deket sama orang yang. Positif. Impactnya ke kita kan. Gitu. Soalnya dia saking deketnya juga sama siapa pun. Juga kadang orang. Baik ya. Iya baik banget. Gue juga akuin sih. Dia orang yang ini. Apa namanya. Untuk orang sebesar dia ya. Iya. Dia tuh sangat besar gitu. Tapi orangnya. Super relax. Super chill gitu. Bisa menyempatkan waktu sama temen. Kalo udah baik tuh. Dia bener-bener gerai banget sih. Gitu. Terus sama sekarang tuh. Suka gue liat ya. Ada. Selain hobi. Dimas yang sepeda hari ini. Gue sempet liat. Terakhir dia live sama Nirina. Nunjukin. Cupang. Wah gila. Gue tuh baru tau lu dim. Sumpah. Iya. Selama ini gue gak tau. Si Ernest itu. Nirina sama Nas itu. Punya account Cupangnes kan. Iya. Dan gue baru tau. Dia main Cupang gara-gara gue. Katanya. Katanya kata dia. Gue juga baru tau. Dimas punya hobi Cupang. Gue terakhir pokoknya tau. Dimas. Lagi seneng. Pespa. Ya kan. Terus. Itu ada Cupang juga. Nah itu sejak apa sih Cupang itu? Cupang itu. Waktu gue lagi off sepeda. Gue terus main Cupang. Gue selalu punya hobi-hobi aneh gitu. Jadi. Baru. Baru. Semua. Pokoknya sejak gue main sepeda. Gue. Lalu gue berpikiran kayak. Hidup juga cuman sekali. Ya kan. Gue tuh dari dulu. I consider myself as a fun person gitu. Oke. Gue tuh I like having fun. Jadi gue tuh suka kalo. Orang lain juga lagi spend time sama gue. They have fun. Terus. Lo setuju ga? Kalo dibilang beberapa orang. Kalo ini hobinya Dimas. Ini mahal ya. Dari. Ya kan. Sepeda. Terus apa lagi. Sepeda kan tau lah ya. Sepedanya. Iya. Terus. Dari Cupang. Terus sekarang Pespa. Itu kan. Udah bener-bener yang kayak. Ya gak semua orang tiba-tiba punya hobi. Dengan harga yang fantastis lah. Gak lah gue gak seberapan yang bener deh. Bener. Banyak yang jauh lebih banyak. Ininya lah. Gue sih. Cemen lah gitu. Cuman. Hmm. Kayak Vespa nih. Juga ada ceritanya. Gue tuh memang. Suka banget Vespa. Dulu. Gue inget banget. Gue baru-baru mulai syuting. Titi DJ lagi main Vespa dulu. Itu berarti udah lama? Udah lama banget. Gue masih SMA kali ya. Terus. Vespanya Bu Titi tuh keren banget dulu. Namanya Vespanya tuh. Vespanya Paul Smith. Oh. Terus gue suka ngeliatin kalo mereka touring di Senayan. Gitu-gitu. Terus lewat. Wuh keren banget. Gitu kan. Gue belum punya duit. Gak kepikiran juga. Gak boleh juga. Gitu. Yaudah. Sekarang pas udah boleh naik sepeda. Gue boleh naik Vespa dong. Gitu. Gue bilang sama nyokap gue. Kan naik sepeda lebih bahaya. Tapi lu memang awalnya udah bisa bawa motor? Atau belajar dulu? Bisa. Udah bisa. Cuman ini motor tua. Iya. Jadi mogok-mogok juga sih. Oh itu masih mogok ya? Mogok gila. Soalnya gue pikir kan kayaknya udah motor itu udah di. Mogok banget tau gak sih. Mogok abis. Jadi ya ke bengkel melulu. Apalagi sekarang Dimas ini. Selain hobi itu. Dia tetep loh. Konsisten sama bisnisnya. Nah bisnisnya sekarang kan ada. Bisnisnya makanan. Terus apalagi sekarang lagi. Brandingnya Laukita ya. Udah berapa tahun sih Laukita itu? Laukita sih sebenernya. Kita sekitar 2 tahun ya. Ya. Developing brandnya. Cuman karena memang kita maunya masuk retail. Ya kita punya persyaratannya harus kita penuhin lah. Itu udah 2 tahun ya? Gak berasa ya? Gak berasa. Tapi kan on and off. Jadi kita urus izin. Jalan. Urus izin. Jalan gitu. Terus masuk supermarket. Sekarang udah masuk supermarket. Ya itu udah masuk supermarket tuh dimana aja? Dari Sobo gitu. Udah macem-macem udah. Hampir 170-200 supermarket lah. Lumayan. Tapi yang lagi kita siapin tuh adalah. Orang nanti bisa belanja dari mana aja kapan aja. Jadi bisa belanja di laukita.com. Nanti disitu kita juga ngajak temen-temen yang mau jualan. Mereka bisa jadi reseller. Masa gue. Iya. Waktu itu gue sempet tanya sama dia. Gue pengen coba gitu. Karena memang Dimas ini gue pernah dikirimin. Lo kita. Itu enak. Dan menurut gue praktis pada saat itu. Kita pas puasa ya. Kuasa. Ya udah lagi kesiangan. Cuma tinggal manasin. Terus sempet pas Dimas posting reseller. Gue tertarik ya. Gitu. Karena gue suka makan. Jadi gue pikir yaudahlah. Cobain. Sampai sekarang sih belum. Belum. Jadi dashboardnya belum siap kemarin. Kapan itu launching? Setelah lebaran. Berarti tanggung ya. Maksudnya emang sengaja mau dibuat setelah lebaran. Barangnya belum datang. Oh. Oke gue pikir gak ada. Soalnya kita harus bikin. Itu gak ada yang punya. Jadi kita bikin baru. Jadi kalau misalkan gue balik lagi nih. Kayak ngomongin ke bisnis. Iya. Itu mau emang buat pegangan lo sampai umur tua. Atau memang lo akan ada target. Oke gue akan bisnis. Gue akan menikmati hidup di tahun sekian gitu. Setelah. Ada. 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 Gue punya target personal. Gue juga punya target grup sama partner gue di kantor. Terus gue juga punya target kayak pencapaian umur gitu. Pencapaian angka saldo gitu ada. Aduh. Saldo. Kalau gue cek saldo. Jadi kita kayak. Ya kita kerja berdasarkan itu sih. Berdasarkan target kita tuh menuju itu gimana gitu kan. Ya. Ya. Jujur aja neng. Gue tuh gak. Gue tuh gak dilahirkan di keluarga yang luar biasa kaya gitu. Enggak gitu. Tapi. Keluarga gue tuh ya. Ya biasa biasa aja gitu kan. Keluarga gue tuh biasa biasa aja. Cuman. Ya. Mereka semua ya. Punya kegiatan masing-masing gitu. Jadi gue selalu ngeliat. Nyokap gue tuh selalu kerja. Gitu loh. Gue gak pernah ngeliat nyokap gue tuh gak kerja. Jadi pemacu kita untuk kayak gue harus cari duit juga gitu ya. Iya. Jadi gue tuh gak pernah. Bahkan nyokap gue sering banget gak ngambil raport gue karena harus kerja. Gitu loh. Gue tuh merhatiin dari kecil. Oke. Nah dari kecil tuh gue ngeliat kaya gitu. Jadi. Gue coba untuk. Bisa kasih dia kehidupannya. Selalu lebih baik gitu. Dan gue juga mau. Kalo gue nanti punya anak ya. Anak-anak gue kehidupannya semua bagus. Semua baik gitu. Iya. Terus. Selain itu. Lo punya. Planning apa lagi? Wah. Planning apa lagi ya. Mungkin di bisnis. Atau mungkin dengan. Dimas Junior lucu kali ya. Kayaknya tahun depan ya. Dimas Junior sih bakal lucu sih. Amin. Gua doain amin. Konakan gue lucu-lucu banget. Iya. Paling itu yang sering lo posting ya. Iya. Itu kesayangan gue tuh. Gue tuh sangat salut. Dia ini. Apa ya. Kepintarannya adalah dia bisa. Itu yang kita punya plan project. Buat nulis bukunya diri. Oh iya iya. Udah jadi loh bukunya tuh tinggal keluar. Iya makanya itu tuh bener-bener. Dimas tuh hebat banget gitu. Gue gak nyangka. Begitu kita ngobrol sama Dimas. Ternyata. Di balik itu semuanya. Wah dia mau bikin buku. Sebenernya itu. Bagus banget sih. Iya jadi sama Ririn. Sama Ririn. Ririnnya Ibnu. Ririnnya Ibnu. Ririnnya Ibnu. Ririnnya Ibnu. Ririnnya Ibnu. Ririnnya Ibnu. Jadi sama Ririn itu. Waktu itu aku ketemu sama Ririn. Iya. Aku sama Ririn kenal tapi gak main. Ririn. Suatu hari dipertemukan untuk duduk bareng sebelah-sebelahan. Nah Ririn waktu itu abis kehilangan orang yang sangat tinggi sama dia. Lalu aku cerita sama dia gitu. Aku bilang Ririn bikin buku dong gitu. Bikin buku Rin. Jadi orang tuh lu bisa share apa yang lu lewatin gitu. Gak pedi gak pedi gak pedi. Udah nanti ditulisin. Ririn cerita aja. Jadi yaudah ada yang tulisin. Dan menurut gue bukunya bagus. Bagus. Menurut gue bagus. Sebelum pandemi lho. Sebelum pandemi. Dan Ririn menurut gue ya. Sekarang kan ada chapter baru. Dia harus tulis sendiri. Jadi orang terinspirasi. Karena itu sama Ririn juga jalan terus kan. Mencari kebahagiaan ya kan. Karena ya betul. Everybody deserves to be happy. Dan dia cukup. Dia sangat baik lah. Orangnya baik. Jadi mungkin Tuhan kasih dia juga selalu yang baik. Terus gue juga mau nanya. Ini apa rahasianya resep lu kurus? Sementara maksudnya dengan bodi yang begini lu makan banyak. Lu syuting makan-makan juga. Metabolismenya juga cukup bagus sih. Tapi gue tuh emang gak mau keliatan jelek Neng. Gue gak mau keliatan jelek gitu. Gue gak mau. Padahal gak jelek Dim. Gue bingung. Lo posisi jeleknya dimana. Lo samping kanan kiri oke. Maksudnya gini loh. Bukan. Maksudnya gini loh. Kita kan harus ketemu orang ya kan. Jadi gue tuh kayak olahraga. Ini kayak gue dari dulu gue olahraga. Iya. Orang ngeliat kita kayaknya gurus gampang ya kan. Padahal gue tuh untuk gemukin juga susah Neng. Oh gitu. Iya untuk gue gedein barang tuh juga susah setengah mati. Sama kayak orang ngurusin tuh gue gedein susah. Jadi bukan. Jadi sama orang struggle nya sama lah. Sekarang kita lagi mau ke kontennya Negos ada di CK Ceki Sosmet. Nih gue tuh liat ada foto-foto dengan komen-komen netizen. Ini foto ini. Nanti keluar disitu. Tring. Foto ini terus ada ini ya. Kurus banget sih perasaan sih. Kurus banget sih. Perasaan jadi gak gagah. Iya. Terus ada lagi. Mas Dimas gue tambah kurus sekarang padahal makan terus. Tuh. Ternyata nih kan. Karena orang komentar kayak gitu. Iya kan. Engga itu angle aja sih. Sama aja gue gak pernah naik turun beratnya sama. Iya ya. Kurus banget kan. Mukanya kisut. Iya karena lagi capek itu sebenarnya fitting. Fitting beneran. Emang lagi coba baju. Dia di kantor coba baju. Terus. Apa namanya. Begitu. Terus gimana tuh menanggapinnya di. Ya gak gimana ya. Lucu-lucu aja. Gue mah terserah lah orang mau gimana. Kan sosmed tempat-tempat orang mau ngepain lah ya kan. Itu. Ya paling kalau di. Ya biarin aja. Yaudah emang sih. Gak usah ditanggapin. Cuek aja kan. Daripada nanti jadi. Apa ya. Kita moodnya jelek. Apalagi kan kalau kita mau shooting apa segala macem gitu. Cuman kan kalau lagi santai tiba-tiba keluar motif itu pernah pasti kan. Oh ini komennya aneh-aneh nih. Notification aku matiin kalau Instagram. Oh gitu. Jadi gak pernah muncul sih emang. Oh jadi pas buka langsung banyak. Gak ada iya. Itu lebih aman sih kayak gitu. Jadi kali ini gue mau masuk. Eh mau maksud. Maaf. Mau masuk segmen ML. Jangan yang aneh-aneh dulu pikirannya. Maksud lo. Maksud lo nya puas banget tuh ya. Iya maksud lo. Itu ML maksud lo gitu. Jadi gue mau nanya sama Dimas. Dengan ini jadi tinggal lo sebutin ya. Kalau gue ngomongin apa lo harus jawab. Oke. Oke. Nitizen. Santai lah. Oke. Lo santai. Penampilan? Penting. Mantan. Baik. Masa baik doang? Iya. Gak ada terindah? Gak. Lagu doang. Maksudnya gue jaga semua hubungan baik semua. Tapi ada yang terindah gak? Enggak. Kasih tau mantannya. Padahal udah berharap aduh mantan terindah gue dari Dimas. Gak. Enggak? Oke. Teman seperjuangan? Uh banyak. Banyak. Ada satu Kiki. Partner gue. Itu gue tuh sangat ngejaga temen-temen gue Neng. Jadi temen-temen gue tuh bener-bener dari dulu. Bener-bener dari dulu gitu. Udah ada yang belasan tahun, puluhan tahun tuh banyak. Enggak satu dua. Banyak. Jadi kebanyakan temen-temen gue tuh gak ada yang baru. Gitu. Setiap itu pasti ada. Jadi ya mereka tau banget gue susahnya gimana, gue syutingnya kayak gimana. Gak ada duit. Ada duit. Iya, iya, iya. Mimpi? Wah banyak juga mimpinya. Banyak. Pelan-pelan satu-satu mulai terwujud. Masa lalu? Masa lalu, biarlah masa lalu. Pelajaran kali ya. Selalu jadi pelajaran. Orang tua? Cintaku. Gue cinta banget sama nyokap gue lah. Cinta banget. Sama, gue juga ngalamin macem-macem lah. Tapi gue belajar juga ya. Iya. Kadang gue ngeliat hidup gue kayaknya berat banget gitu ya. Tapi ternyata kalo kita ngobrol, gila orang lain juga punya cerita yang gak kalah. Iya. Gokilnya gitu. Jadi, kita harus bisa buka diri juga untuk dengerin cerita orang ya kan. Kadang-kadang, gila ya gue gini-gini gitu. Buat gue cerita gue sama nyokap gue gokil. Tapi gila orang lain banyak yang digob lagi gitu. Jadi ya gue rasa semua orang punya cerita masing-masing. Punya masa lalunya masing-masing. Punya mimpinya masing-masing. Ada beberapa orang yang gak tau caranya gimana untuk menuju ke situ. Itu yang paling kasian sih. Paling kasian adalah kalo orang bingung mau ngapain, Neng. Iya ya? Iya, bingung. Bingung itu bahaya. Karena lama-lama orang bisa stress juga kan. Makanya gue bilang, jalan aja lo mau kerjain apa, jalan aja kerjain gitu. Kerjain aja, pokoknya jalan. Nanti juga ketemu kok. Iya, bener sih. Nanti juga ketemu. Sama BBB. BBB tuh fondasi buat gue ya. Di BBB tuh gue belajar kerja sama-sama orang, ya kan. Semuanya top-top semua. Iya. Semuanya punya egonya masing-masing. Dan lo beneran emang sama mereka deket? Deket banget. Atau mungkin karena memang pas ada saat project jadi lo... Enggak, deket kita kayak keluarga. Sama Bella gue deket banget. Sama Raffi gue deket banget. Sama Chelsea deket banget. Sama Ayu ya deket gitu. Kebetulan dulu satu manajemen kan. Raffi sama Bella satu manajemen. Bertiga ya. Bertiga. Jadi memang dari awal udah main bareng. Sampai sekarang masih ada... Yang penting maksudnya ada komunikasi sama mereka. Cuman jarang ketemu deh ya. Siapa yang lainnya? Sekarang juga ketemu orang jarang semua orang ya. Tapi kalau chatting kan bertiap hari loh. Oh gitu ya? Salah satu tuh ada aja chatting. Nah ini eh ngapain? Ini, ini, ini gitu. Atau kalau ada bisnis bareng. Kita ngobrol gitu. Oke oke oke. Jadi gue... Pokoknya sebenernya gue juga mau terima kasih sama Dimas. Sama-sama dong. Semoga sukses Youtube nya. Amin gitu kan. Maksudnya gue mau berterima kasih. Dalam wujud terima kasih gue pengen ngasih. Jadi ada... Nanti bantu-bantu promo juga ya Dim. Dari Tamasya. Gue akan kasih... Pocher. Jadi Tamasya ini apa ya? Dimas kayaknya udah... Tabungan Mas Asia. Tabungan Mas Asia itu udah pernah... Eh udah punya ya? Aplikasi kan? Aplikasi. Jadi nanti tinggal dimasukin aplikasinya berbentuk pocher. Jadi nanti tinggal... Jadi apa mau dimasukin pochernya? Nanti aja. Oke. Nanti gue pokoknya akan kasih Dimas. Jadi gue mau kasih lihat aplikasinya. Pokoknya gue emas nih. Yoi. Gila. Keren. Sama ada beras organik dari Asagri. Wih. Terima kasih. Enak tuh berasnya. Iya. Semoga sukses ya neng ya. Semangat. Amin. Inspirasi orang. Iya pokoknya gue... Pokoknya... Terima kasih juga buat waktunya hari ini. Nanti jangan lupa ya. Di like, comment, subscribe. Nenggoes. Nenggoes. Hei. Gue Dimas Bek. Saksikan terus nenggoes. Bareng Marco Neng. Di Youtube channelnya Brand Ink TV. We love you. Guys, we see you later!